Makanya aku kemana-mana tuh Kok emosi ya? Makanya aku dari dulu tuh kemana-mana Sejak aku banyak aktivitas di lapangan Selalu pake sorban Yang dimaki-maki penumpang, diludahin penumpang Dipukulin tukang ojek, kerjain semua Karena dulu kan masih ngelangsirin penumpang dari Jakarta Berarti jaman dulu brong banget ya? Banget Kalau aku kerja di terminal pertama kali orang jualan jam tangan aja Kalau gak laku yang keluar pisau Karena hal yang paling menyakitkan itu Satu, kalau dampaknya ke penumpang aja benernya Kalau yang makan cuman diri kita Maksudnya rasa sakit itu yang makan cuman diri kita Itu kita enak gitu Sebuah perusahaan yang bisa sejahtera Kalau karyawan yang tidak sejahtera Tutup pintu mas bro Start it! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Ketemu lagi sama Bang Koboy Dan hari ini tamu saya, tamu podcast saya sangat luar biasa Yaitu Mas Rian Wah tepuk tangan dong Tepuk tangan, tepuk tangan Oke teman-teman, ini kenalkan Mas Rian Beliau ini adalah juragan bes atau PO bes Haryanto yang punya kudus, yang punya bes Betul begitu Mas Rian? Dititipin bes Oh dititipin bes Yang ditip berapa banyak besnya? Mas Rian santai aja Kita ngobrol-ngobrol aja Nah seperti yang diketahui teman-teman Jadi Salah satu industri yang terdampak di masa pandemi ini adalah Industri transportasi Antara lain adalah bes Betul begitu Mas Rian ya Mungkin untuk awal kita ngobrol-ngobrol Bisa diceritain sedikit Gimana nih usaha PO bes Haryanto di masa pandemi sekarang Mas Rian? Sama kayak yang lain Yang lain kayak gimana? Sama-sama sulit lah Sama-sama sulit, oke Sesulit apa Mas? Kalau boleh saya tahu Di sektor pariwisata kan kita punya tiga divisi Satu di AKAP Terus kedua di pariwisata Ketiga di AKDP Apa? AKDP AKDP itu apa? Antar kota dalam provinsi Jalur Pendek Oh jalur pendek Oke Itu semuanya terdampak? Yang paling kepukul pariwisata Gak ada penumpang gitu istilahnya Penurunannya sampai 80% 80% luar biasa Kalau yang dua itu tadi Yang AKAP sama yang Jalur Pendek? Di AKDP itu penurunannya sampai 40% 40% Kalau yang AKAP antar kota antar provinsi? Kalau AKAP antar provinsi Kalau di PO Haryanto ya Penurunannya sekitar 10% 20% Ini kira-kira Ini kan pandemi Belum tentu kapan berakhir Mas Nah ini bakal turun terus gak nih? Apanya tuh? Ya itu tadi penumpangnya Apa jumlah? Kan tadi Anda bilang penurunan Masa sudah Kita sudah melewati masa krusial ya Harusnya Untuk dari segi marketing Dan penjualan Karena masa-masa krusial itu Ada di kuartal pertama Sama kedua Di tahun 2020 kemarin Berarti sekarang sudah Berangsur-angsur normal Atau Berangsur-angsur pulih Berangsur-angsur pulih namanya Oke oke Nah saya dengar banyak PO-PO bus yang Istilahnya apa ya? Berguguran lah Menghadapi pandemi Banyak Apa rahasianya PO Haryanto Sekarang masih Bisa terus eksis? Pola manajemen Yang baik lah Sejak awal Harusnya ya Karena Kalau aku sih Prinsipnya gini bang Dalam artian Kita ini dibukakan Pintu rezeki sama Allah Udah puluhan tahun Yes Dari kita kecil Sampai sekarang Allah baru nutup setahun Dua tahun Kalau kita sampai Nggak sanggup Berarti kan ada yang salah Sama pola kerja kita Jadi selama ini Kemarin dua tahun yang lalu Kita lancar tuh Seperti apa Jadi kadang manusia sendiri Yang terlalu memaksakan Terus kedua Manajemennya Nggak bagus Kedisiplinannya Juga nggak bagus Jadi akhirnya Di saat-saat Lagi kayak gini Berantakan Oh jadi Intinya Bagaimana manajemen Di awal Bagaimana menghadapi krisis Kalau lo bisa keluar dari krisis Malah lebih bagus Tapi celakanya Beberapa temen Kena krisis Malah tumbang Malah tumbang Mungkin sejak awal Rata-rata mereka Terlalu memaksakan diri Maksa apa tuh maksudnya Memaksakan diri Memaksakan apa sih Memaksakan diri tuh Jalan terus Sampai gimana Ya memaksakan diri tuh Nggak sewajarnya Usah habis Tapi dia usah habis Karena orang usaha itu kan Harus dimulai Dengan banyak faktor Satu Mereka harus memahami Dan menguasai Bidang usaha Yang dia tekunin Betul Terus kedua Passion Menyukai Mencintai usaha Yang akan dia geluti Terus ketiga Ini dia harusnya Kemampuan Buat memimpin diri sendiri Dan memimpin perusahaan Jadi tiga faktor ini Nggak boleh hilang Dan di dunia AKAP Di dunia AKDP Growth asset Sama growth market Market ini harus balance Jadi perkembangan Aset Sama perkembangan market Itu harus seimbang Nggak boleh Asetnya Lari terlalu banyak Marketnya kecil Marketnya Masih setak Nggak bisa Asetnya Sepuluh misalnya Penumpangnya kok dua puluh Ya nggak bisa juga Karena penumpang akan lari nanti Dan itu akan berdampak Karena asetnya kurang Jumlah penumpangnya banyak Pokoknya balance Antara supply Sama demandnya Kira-kira gitu Mas Tapi ngomong-ngomong Boleh tahu Sudah berapa tahun Menggeluti Usaha Bes ini Aku dari 2003 2003 2003 Awal PO Haryanto lahir PO Haryanto lahir tahun 2003 Jadi dulu tuh gini Nah gimana Jadi cerita sejarah Nggak apa-apa Boleh dong Boleh dong Banyak teman-teman yang belum tahu PO Haryanto Kalau Akas Green udah tahu Karena saya sudah pernah podcast Sama Mbak April Udah Dia pernah kesini Pernah kesini Kemudian yang terakhir kemarin PO San Mas Sani Itu di Bengkulu ya Basecampnya Bengkulu atau Pekanbaru Iya Bengkulu Pekanbaru Nah oke Nah kalau PO Haryanto gimana sejarahnya Santai aja Ini tak potong aja dari Iya Sekilas tapi Teman-teman ngerti lah gitu Ini sejarah PO Haryanto Bukan sejarah Pak Haji Haryanto ya Oh Karena yang luar biasa itu sejarahnya beliau 2002 itu 2002 Pak Haji setelah Bisa lolos dari Krisis moneter 99 Itu 2002 Alhamdulillah Bisa ngumpulin pundi-pundi uang Sampai akhirnya punya 5 unit non-AC 5 unit bus 5 unit bus Tapi yang non-AC Non-AC oke Berarti ekonomi ya Nggak ada AC-nya itu Ya Kuel ya Eh apa sih Kalau nggak ada AC-nya Bumel ya Bumel lah Eh Bumel Kok Bumel sih Bumel lah bahasanya Bumel Betul Bumel Dulu kita pakai buat Jalan Cimone Cikarang Jadi belum AKAP Masih AKDP Cimone Tangerang Karawacis itu Iya betul Cimone Cikarang Ya tau Kita jalanin sekitar setengah tahun itu Itu nggak jalan Perusahaan Karena setorannya cuma 12 ribu 8 ribu 16 ribu Kenapa tuh nggak ada penumpang Apa ya Karena merintis itu hal yang berat Oh Semua PO itu yang berat Merintisnya Ya Mencari pasar Nge-branding Iya kan Pengenalan ke masyarakat Tentang bendera perusahaan kita Itu yang paling sulit Oke Apalagi itu jalur yang terkenal baru Pada saat itu Jadi akhirnya nggak kuat Nggak betah Posisi pada saat itu Aku masih mondok di Peloso dulu Oh nyantren Nyantren Oh nyantren Di Peloso Mojo Kediri Aku dulu di Alfa lah Oh nenek pesantren berarti ya Alumni Dulu pernah mondok di sana 2003 Akhirnya Aku udah Nggak bisa dibilang selesai Karena memang Aku udah 5 tahun di sana Terus boyong gitu kan Boyong Pulang Terus aku pengen kerja Terus bapak Akhirnya pengalian Akap itu Ditaruh Apa Bis 5 unit itu Tak jalanin Cimone Cikarang Nggak laku Akhirnya Sama bapak Dijalanin Pati Kudus Jakarta Terus Purwodadi Semarang Jakarta Oh pindah Rute Pindah trayek Akap Sukses Enak amat sukses Emang ada orang Sejarah Orang kebaru lagi itu ya Berarti ya Berat bang Berat Karena pada saat itu Jadi bapak di Jakarta Nyiapin Dulu kan agen Bapak cuman nyiapin Di Pulau Gadung Karena kita memang hidup Dari Pulau Gadung Jadi sejak kecil itu Beliau itu Memang tadinya calok Jualan tiket bis Bapak itu Ikut PO Sumber Urib Ya Dari tahun Makanya aku udah Biasa banget Dari kecil di terminal Karena nemenin bapak Nyalohin Jualin Berarti anda Dari kecil udah ikut orang tua Pain-pain Terminal segala macem Jadi calok juga Luar biasa Dari tahun 90-an Wah siap-siap Terus Akhirnya Bapak nyiapin lapangan Yang di Jakarta Aku dikirim ke Kudus Dulu pengen ngambil Orang Buat direktur operasional Itu namanya Mbak Tari Dulu Bekas Dulu masih kerja Di PU Nusantara Terus akhirnya Mbak Tari nolak Akhirnya Aku ajukan diri ke Bapak Udah Pak Biar aku aja yang ngelola Jadi dari tahun 2003 Itu awal Berarti anda ini Dari awal udah ikut ya Iya betul Soalnya kan ada POBES Yang dulu Biasanya dari orang tua Langsung dilimpahkan Atau diteruskan Ke generasi 2 Tapi cerita anda Anda dari kecil Udah ikut dari Nyalo Tiket Kira-kira gitu ya Makanya aku banyak deket Sama pengusaha-pengusaha tua Terus banyak Yang senior-senior Bahkan deket Ke anak-anak mereka Karena Aku kerja Zaman ayah-ayah mereka Oh Udah mulai di lapangan Sejak bareng sama Ayah-ayah mereka Oh iya Jadi udah paham sekali Apa ya Dunia bes gitu Kayaknya udah paham sekali Dari kecil Dari Kecil itu kecil SD, SMP, PSMA tuh Aku nemenin Bapak jualan tiket itu Waktu dari SD Oh dari SD ya Dulu tiketnya berapa duit mas Sambian SD Dulu Jakarta itu Jakarta kudus Sekitar 8 ribu 12 ribu 8 ribu ya Aku pertama kali jalan Jakarta itu Tiket 16 ribu 2002 itu 2003 itu Ah oke Pada Tahun kapan Atau pada saat Usia kapan Anda mendapat mandat Untuk menjadi Apa ya Direktur operasional lah Dari 2003 itu Dari 2003 langsung 2003 itu Aku mulai bikin jaringan jalur Aku mulai nyiapin titik keagenan di timur Karena kan bis itu dikirim dari timur Diterima di barat Dijual di barat Dikirim lagi ke timur Berarti penjualan gak cuman dari barat Dari timur Aku mulai bikin jaringan Dari Akhirnya aku bikin Sampai sekarang ya Aku berhasil bikin jaringan agen Dari Sumeneb Sampai Merak Sumeneb Sampai Merak Untuk sekarang Kalau dulu pada saat 2003 itu Aku cuman bikin pati Pengembangan ke Tayu Ke Sukolilo Ke Jepara Ya ya Sampai ada Kerembang Dan lain sebagainya Terus melebar Oh daerah-daerah sekitar Semarang, Kudus, Demak lah Dan awal-awal itu Memang awal-awal yang sulit Karena Dulu Aku bikin tiket aja Aku Pake penggaris tuh Pake bulpen Aku Gambar sendiri Sekarang udah Eh tiket sekarang Nah sekarang udah pada aplikasi Dulu sistem pemesanan itu Kita pake HT Karena telpon HP belum ada Ada juga Cuman orang-orang Mampu aja yang punya Kuat beli HPnya Nggak kuat beli perdananya Perdananya 500 ribu dulu Terus akhirnya Kita pake HT Terus aku mulai bikin sistem Bagaimana penjualan permintaan Antara agen ke kantor Mulai terus akhirnya Karena bis masih 5 Aku dari pagi sampai sore Gimana caranya ini bis penuh jualan Terima pesenan dari agen-agen Terus sore sampai malam Aku di terminal Jualan Oh jualan Karena bis itu kan langsiran Misal berangkat dari Jepara Dari Klet misal Ntar sampai terminal kudus kan sore Ntar berangkatnya habis maghrib Aku punya waktu penjualan Dari sejak bis itu dateng Sampai selesai maghrib Oh Makanya aku dari dulu tuh Dari 2003 itu ya Karena adik masih kuliah Belum Belum bantu kerja Jadi aku Pagi sampai sore itu di kantor Sore sampai malam di terminal Kekonci aku Cuman itu aja Pengembangan itu Mulai nerimain karyawan Supir 1212 Perusahaan ya luar biasa Namai perusahaan baru Gak mungkin ada yang laku kan Karena udah ada rajanya pada saat itu Yang jalannya aku gak perlu nyebutin PO nya apa Tapi Itu ada rajanya disana Ada yang punya tuan rumah Jadi dulu tuh bisa dibilang 5 musuh 200 lah Aku masih punya 5 Dia bisa udah 200 lebih Itu tapi kenapa Base capnya di Kudus Kota asal anda Kota kelahiran atau Kalau orang Jawa itu kan ada istilah Kebu balik kandang Kebu balik kandang Mas Tete gimana Kita orang-orang tanah kelahiran Jawa itu Mau sesukses apapun di Jakarta Tetap kita akan kembali ke kampung halaman Oh sampai kampung halamannya Kudus Berarti Apa Kantor pusat PO Haryanto di Kudus gitu Karena banyak ada yang tanya Loh PO Haryanto di Kudus Tapi kok platnya B Bukankah gitu Ya kenapa itu Kan karena kalau perusahaan itu Plat nomor ngikutin akte Domicili pendirian perusahaan Bukan ngikutin akte kelahiran Ini perlu edukasi juga nih mereka Iya 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 Kalau ngikutin akte kelahiran enak Oh Base capnya di Kudus Tapi Sekarang Udah berapa jalur Atau Alhamdulillah Jadi 2003 itu Sulit tersiok-siok Karena kita ngerintis Aku jualan tiket itu Bang Dulu Itu nawarin tiket satu aja Kayak nawarin Intan berlian Ke orang gitu Walaupun bis Kondisinya bagus Seperti apapun Orang Ngecekin ban Ini bener gak Bisa baru Ini bener gak Karena kita masih pake bis Yang kelas ekonomi Pada saat itu Orang istilahnya Konsumen Belum kenal Sama namanya PO Haryanto Susah Branding barang baru kan Ya tau Ya Alhamdulillah Butuh berapa lama Sampai konsumen Mulai laku ya Mulai laku Mulai laku Sedikit-sedikit lah Itu 6 bulanan Jadi aku nelatain itu dulu Sampai 6 bulanan itu dulu Yes Jadi yang Mana laku Kudus itu kan dulu Kalau kerja banjir tuh Kalau lagi hujan Emang budaya disana Jadi Segala macem udah tak lakuin Pada saat itu Yang dimaki-maki penumpang Diludahin penumpang Dipukulin tukang ojek Tak kerjain semua Karena dulu kan masih Ngelangsirin penumpang dari Jakarta Supir masih terbatas Jadi akhirnya aku Suka ngelangsirin sendiri Namanya daerah-daerah Samin Di daerah kain itu kan Tukang ojek Suka rebutan penumpang Jadi yang gak dapet Itu ngeroyok aku Aku dipukulin dalam bis Ya Allah Jaman segitu tuh Masih bis Masih 5 biji dulu Berarti Jaman dulu Brong banget ya Banget Persaingan Sampai sekarang Masih begitu gak? Udah gak? Enggak lah Jaman sudah berubah Lalu aku kerja di terminal Pertama kali orang jualan Jam tangan aja Kalau gak laku Yang keluar pisau Terus sampai anda Butuh berapa lama? Sehingga PO Haryato Dikenal orang Setahun kemudian Atau dua tahun kemudian Bertahun-tahun Kita mulai Kita sempat gonjang Di tahun 2006 Karena memang Ngerintis itu berat Laku bukan berarti Kita bisa survive Karena Perusahaan bis itu Yang paling sulit Itu masa Akhir Dekade pertama Peralian ke Dekade kedua Itu disaat kita butuh Permajaan Bis sudah semakin tua Jadi dulu Lima ekonomi itu 2004 Mulai ketambahan eksekutif Mulai ketambahan Satu Dua Kita beli bis bekas-bekas Sampai bis bandara itu Kita beli bekasnya Kita potong Dibikin Kasih bodi baru Adiputro dulu 2006-2007 itu Kita sempat collab dulu Sudah mau bangkrut Memang udah bangkrut Sampai Sampai akhirnya Perusahaan mau di Share sama perusahaan Jarum Eh bukan Jarum Perusahaan rokok di Kudus Tapi bukan Jarum Mau dibeli gitu istilahnya Ya mulai mau di joinin lah Oh Tapi gak jadi Atau Tidak terjadi Tidak terjadi Karena Karena apa Kegigian Bapak lah Luar biasa Bapak itu orang tirakatnya luar biasa Pak Jarianto itu Ada aja jalannya Akhirnya lolos Terus Bapak itu dikasih restruk Sama BRI 5 tahun Alhamdulillah 2 tahun diselesaikan Makanya kenapa Sampai sekarang Masih Nempel sama BRI Baik Oke oke Akhirnya 2009 itu Adik mulai turun Oh ikut Ikut bergabung Nanganin manajemen Jadi akhirnya Aku jadi gak kekonci Di garasi Di kantor Di Kudus Udah ada yang bantuin Betul 2009 aku mulai Ngembangin ke Madura Oh Nah kalau boleh tau Sekarang Posisi sekarang nih Awal 2021 ini P.O. Haryanto Punya armada Berapa banyak 260 260 unit Melayani rute Dari Merak Sampai Sumanep Ke Sumatera Enggak ada Oh memang khusus Di Jawa aja Ada beberapa wilayah Yang aku gak boleh masuk Dan ada beberapa Wilayah yang aku Memang gak mau masuk Gak boleh masuk Gak boleh masuk Sama siapa Iya sama Bapak Sama Pak Aja Arianto Karena memang Kemana misalnya Rute mana Salah satunya Tuban Dan Purwodadi Kenapa Kenapa sih Aku gak boleh Ngembangin disana Itu ada perusahaan Temannya Tau gimana Karena dulu Waktu Bapak Masih Nyalo Tau Arjo Kenapa gak mau masuk Kesampean disitu Aku terlalu kenal Baik sama pengusaha Pengusahanya Wah luar biasa Jadi anda kenal Baik sama pengusaha Bersitu Anda gak masuk Karena aku udah Ngerasa cukup banget Dari tahun 2009 Itu Udah ngerasa cukup Dengan apa yang kita miliki Allah itu nitipin Sama kita Harta Udah terlalu banyak Dan akan jadi Beban moral Buat kita hidup Selama ini Tapi kok Efeknya jadi kayak Efek Domino Karena Efek kalau di dunia Akap itu Berantai Itu tadi yang aku bilang Growth market Sama growth asset Harus berkembang Jadi ketika growth market Kita berkembang Akhirnya asetku Terpaksa tak kejar Terus Akhirnya 2009 Aku buka Madura 2012 Aku minta izin Sama Bapak Buka Solo 2014 Aku buka Wonogiri Terus Sekarang 2020 Aku buka Pantura Tegal Selawi Itu rute baru itu 2020 2021 ini Ada rute yang Mau anda masukin Malang Ketemu Mbak April Akas Green Nggak nanti disana Enggak lah Dia spesialis bumel Aku main di Aka Oh dia Perbolinggo Apa Malang sih itu orang Bisnya ada yang di Malang Oh di Malang ya Aduh Saya tadi lupa nanya Di umur berapa Nah di umur berapa Anda Memegang Apa ya Semacam Tampuk pimpinan lah Di POH 19 tahun Berapa 19 tahun 19 tahun Umur anda sekarang berapa 25 Nggak Pusi Saya kelahiran 83 Berarti dari umur 19 tahun Anda sudah pegang Bus Yang tadinya sama orang tua Sekarang kerjain sini Orang tua masih bantu-bantu Masih Oh nggak kita duet Jadi Sampai sekarang Sampai sekarang masih Oh belum dilepas sama orang tua Belum Jangan lah Jangan sampai dilepas Oh orang tua Dewan Pernasehat lah ya Harus Harus Terus akhirnya Sampai sekarang pun Ya tetap harus ada beliau Oke oke Nah Anda biasanya minta Advise apa sih Ke orang tua anda Sekarang ini Dalam pengembangan Usaha PO Haryanto ini Jadi perusahaan PO Haryanto ini Ini banyak yang dikagumin Sama orang Sama pengusaha-pengusaha lain juga Apa tuh Karena kita bertiga itu Partner Aku, adikku Yang tadi aku ceritain Mas Agus Hartopo Oh Mas Agus Halo salam buat Mas Agus Dia nggak pernah nongol Di media manapun Karena orangnya sama aku Jadi Bapak Haji Haryanto itu Di belah dua Putihnya ke adikku Hitamnya ke aku Iya emang Badannya hitam begini Sekelakuannya Jadi Direktur keuangannya Beliau Oh Adikku Aku Direktur Operasional Jadi Kita duet Apa yang Aku kerjakan Dia sama aku Sama-sama Tidak tertarik Satu sama lain Jadi Emang latar belakang Jadi kalau aku biasa Ngadepin karyawan Ngadepin orang Dia sama sekali Dia kayak gong Kalau nggak dipukul Nggak bunyi Oh dia memang Khususus bagian keuangan lah Iya Dia memang karakternya seperti itu Orang di belakang layar Sampean yang Sampean beda Orang yang di depan layar Yang Sopir Karyawan Segala macem Nah Tadi pertanyaan saya Sampai sekarang ini Anda kan masih Berduet sama orang tua Nah apa yang Anda Minta advice Atau Minta masukan Masih ada nggak minta masukan Kira-kira hal apa Kalau ada hal-hal yang aku ragu Ya Jadi duetnya tuh Maaf Kalau aku lagi pengembangan jalur Aku biasanya per tahun itu Bilang sama bapak Pak Aku butuh pengadaan unit Tahun 2021 nih Misalnya Segini Ntar bapak yang nyiapin Aku yang jalanin Gitu aja Masih minta duit orang tua ya Aku sistemnya gaji mas Jadi sampai sekarang Semua adik-adikku Itu digaji sama perusahaan Itu yang aku masuk disiplin Salah satunya Oh digaji oleh perusahaan Betul Tapi duit masih minta sama orang tua Enggak Oh enggak Jadi bapak Haji Arianto itu Menggaji dirinya sendiri Oh Orang sekelas Haji Arianto Itu Mungkin kalau dompetnya dibuka aja Uangnya cuma 100 ribu 200 ribu Tapi yang lain kan ada mas Jadi uang perusahaan itu Nggak boleh dipakai Buat hal-hal yang Perusahaan ya perusahaan Pribadi yang pribadi Nah itu mungkin salah satu Manajemen yang ada sebutkan tadi Nah disiplin Sehingga disiplin ya betul ya Disiplin sehingga bisa Menghadapi Ini pasti ntar ada yang nanya nih Mas Rian digaji Gajinya berapa gitu Nah iya Berapa ya Emang berapa Cukup lah kalau buat Buat apa Buat ngerokok lah Tutup pintu mas bro Start Oke kalau boleh tahu Sekarang mas Rian Membawahi Berapa banyak karyawan Totalnya total Divisi pariwisata yang aku sebutkan tadi Itu aku nggak bisa ngelola Jadi dipasrakan sama manajemen Oke Jadi di Agus Adikku langsung yang mantau Tapi AKAP sama AKDP ini Di bawah pimpinanku langsung Jadi kalau anak-anak yang ada Di bawah pimpinanku itu Berarti Armada 170 Armada 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 Sama 1.600an orang 1.600 orang Itu 1.200an aja udah kru Terus yang 400 itu orang-orang lapangan Agen-agen dan lain sebagainya Wah itu gimana menghadapi Sekian banyak orang Itu ngumpul semua di kudus Apa Pecah-pecah Pencar-pencar sepanjang jalur kita Oh pantes anak-anak hari ini Di kota ini Besok di kota ini Itu cuma ketemu karyawan Ketemu sopir Ketemu kernet Ngobrol Benerin kerja mereka Dan segala macam Karena tugasku itu benernya simpel sih sekarang Apa itu Nemenin penumpang Sama nemenin karyawan Dari nemenin karyawan Aku jadi tahu Keluh kesah mereka Dan kekurangan mereka Ya betul Dari nemenin penumpang Aku jadi tahu Keluh kesah penumpang Dan kekurangan perusahaan Makanya aku intens di lapangan Karena itu Karena aku yakin Ini satu Gak akan ada Sebuah perusahaan Yang bisa sejahtera Kalau karyawan yang tidak sejahtera Jadi kalau kamu pengen perusahaan kamu sukses Sejahterakan dulu karyawan kamu Nah itu Bos belakangan Bos belakangan Tapi dapet terus Bos ya kan Belakangan tapi dapet terus Eh 1600 orang itu Selama pandemi kemarin Kerja terus Kerja semua Gak ada yang Istilahnya apa itu Bukan dipecat Dirumahkan gitu Gak ada Satu pun gak ada Lah kemarin pandemi kan Gak ada yang kerja mas Nah 1600 orang itu ngapain Aku jalan bang masih Jalan Pandemi jalan juga Cuman mungkin aku rolling Yang biasa tadinya Jalannya satu bulan Bisa 20 PP Sekarang jadi 15 PP Jadi ada orang bagian ngeroling Tak suruh ngeroling Iya 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 Biar semua dapet makan semua Terus perusahaan juga Intens ngasih mereka sembako Bantuan-bantuan Oh iya iya itu Karena pendapatan kan berkurang mas Wah jadi Luar biasa ya Selama pandemi Tahun kemarin Sampai hari ini 1600 orang kerewan anda Masih bekerja ya Itu yang di divisi ku aja Nah makanya Yang di divisi ade Divisi ade Divisi bapak Bisa 2000an lebih Itu juga masih kerja Sampai sekarang Masih Luar biasa Berarti 2000 Sudah 3000an lebih Anaknya Istrinya Pacarnya Selingkuhannya Makan semua itu Makan semua mas Sampai yang biayain Oke mas Rian Ini sangat luar biasa ya Jadi Sebelum Apa tadi pagi Saya ngomong di instagram saya Halo mas brus Yang ini Gue mau podcast Sama Mas Rian Mahendra 83 Yang punya PO Besaryanto Dan ternyata Ini mas Saya Gak nyangka Ini luar biasa Banyak banget Teman-teman netizen Yang nitip pertanyaan Karena saya kasih kalimat Teman-teman Mau nitip pertanyaannya Nah insya Allah Saya tanyain Nah ini misalnya Pertanyaan pertama Siap-siap ya mas ya Nitip pertanyaan ya bang Selain ban Apa yang menyumbang Pengeluaran terbesar Apakah solar Atau Apa Silahkan Ada tiga hal Ya Satu Solar Solar ya Terus kedua Itu Sperpat Termasuk ban Terus yang ketiga Itu gaji 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 Itu faktor terbesar Pengeluaran terbesar Yang gak boleh dihutang Gak boleh dihutang Oh iya Jadi kalau perusahaan Ngutang itu Sama aja Dia ngumpulin Bum waktu Udah ban tipis Harusnya diganti Ya diganti lah mas Udah gundul Ganti lah Solar Solar itu kan jahat Dalam arti yang jahat Uangnya jahat Dulu kita pernah Ngalamin Solar bayar Mingguan Bulanan Gitu kan Jadi Sekarang kalau solar aja PO Haryanto itu Satu bulan Pemakaiannya bisa Delapan miliar Solar doang Solar Buat belanja solar Itu delapan miliaran Delapan eman Wah luar biasa Itu solar Itu kan gak bisa dihutang Iya Waktu itu sebulannya segitu Coba kalau tak hutang Bingung gak ntar Iya gak ada solar gak jalan Busnya Apalagi ban Ban itu kita Satu bulan bisa 150an Wah Gila gila Gaji karyawan Berapa miliar Iya Berjaraan berapa Berapa miliar Berapa saya nanya Kalau sehari itu Jalan 160 Berarti tinggal dikalikan Rata-rata 250 Kali 3 600 lah Berarti 600 ribu Kali 250 250 500 Tambah 200 Sekitar 650 700 lah Bikin 700 Kali 160 Perhari Itu baru gaji krunya Wah hitung sendiri mas bro Gue gak tau Oke Lanjut mas Lian Ini ada dari Prasetyo Nugroho Usaha bis Balik modal Satu unitnya Berapa tahun mas Rian Tanyain ya Kalau perusahaan itu Manajemennya baik Ya Disiplin Insya Allah Empat tahun Kalau marketnya bagus ya Empat tahun Lima tahun Empat tahun Lima tahun Itu kalau satu bus Kalau boleh saya tau Anda beli bus baru nih Hari ini Januari Eh Februari 2021 Itu Umur bus pake Umur pake Itu sampai berapa tahun Lima tahun Enam tahun Enam tahun Kalau di hari lanto itu Kita rutin Peremajaan setiap Lima tahun Sampai enam tahun Peremajaan Jadi bis lunas Enam tahun itu Kita jual Entah laku di tahun ke-7 Atau ke-8 Makanya kita setiap tahun Hampir setiap tahun itu Pengadaan bis baru Sampai empat puluhan Bus baru Nah tahun 2021 ini Ada bus baru Belum Oh belum ada Belum Karena masih Kemarin Oh masih Di dalam Jangka waktu Lima enam tahun itu Oh Enggak Harusnya ada Cuma karena masih Masa pandemi Oh masih pandemi Terus kita juga dalam posisi Lagi restruk nih Iya Jujur aja kita lagi dalam Masa posisi restruk Jadi kita tidak Menggunakan itu Untuk pengambilan Tapi kan berselama Kalau di perawatannya Bagus Kan masih Tetap bisa mumpuni Untuk jalan Betul kan mas Oke Tapi insya Allah nanti Setelah lebaran Kita ada pengadaan ini Oke Habis lebaran Wah Lanjut Mas Rian Rehan Pratama 283 Kapan nih kira-kira Perusahaan bus PO Haranto Meluncur di bursa saham Indonesia Atau Go Public Hehehe Ada hehehe nya nih Itu hal yang gak mungkin Karena Kenapa Kenapa ngomongin Perusahaan ini tuh Perusahaan yang sampai kapanpun Harus jadi perusahaan keluarga Jadi Hampir semua rata PO bus perusahaan keluarga ya Banyak yang Oh ada juga ya Investor Investor banyak banget Tapi PA Haryanto ini Enggak Satu-satunya investor PA Haryanto cuman Allah subhanahu wa ta'ala Satu aja Amin Jadi Ada PO bus modern Pakai investor Ada juga PO bus Tradisional Yang keluarga Investornya Yang maha kuasa Kira-kira gitu mas ya Oke lanjut Pak Haji tuh Orangnya paling takut Kalau usaha Kecampur sama uang-uang Subhat itu dia paling takut Wah Berarti Indah unsur-unsur Religinya mas ya Apa karena ada Sunan Kudus Di sana Oh enggak Memang Visi-misinya Pak Haji itu Aku tadi udah bilang ya Di awal Setelah kita selamat Dari krisis moneter 99 itu selesai 98-99 ya Jadi Bapak itu Sejak saat itu puasa tuh Sampai sekarang Dalail Jadi Bapak itu Sudah 20 Enggak Setiap hari Sampai sekarang Sampai sekarang Sudah 20 tahun Pak Haji Haryanto kekuasa 2003 kita mulai nerim Anak yatim Satu dua Sampai sekarang nih Pak Haji Haryanto punya yatim 5361 anak Perusahaan ini Luar biasa Jadi hidupnya memang Buat itu aja Ya udah Bapak Mohon maaf Bapak Umur berapa Udah sepuh Bapak kelahiran 59 Berarti umurnya berapa 60 Wah masih semangat Saya 60 Masih semangat Mas Jadi perusahaan ini Ini Larinya memang Visi-misinya Untuk agama Ya Bisnis-bisnis Tapi Begitu bagi David David ini Dibagi Ke anak yatim Gitu mas Wah setuju Saya setuju Oke Dari Lanjut mas ya Ini Sorry mas bro Ini Gak semua Pertanyaan Gue bacain Ini yang penting-penting aja Misalnya Misalnya ya Nah Tadi udah saya singgung Jumlah total armada PO Haranto Berapa mas 260-an 260-an Dan berapa jumlah total yang beropasi setiap harinya sampai sekarang Kalau di divisiku Karena biasanya normalnya 170-160 Sekarang lagi corona gini Rata-rata ya Dibikin rata-rata per bulan Kalau dibagi rata Itu sekitar 150-140-150 Itu sudah termasuk Alhamdulillah Atau enggak mas Ya Banget Udah Banget-banget ya Daripada pandemi yang tahun lalu Malah Sama sekali gak jalan mas ya Oke Oke Mas bro Nah Ada dari Ruby 87 Mas Rian Kepengen gak Punya bus JB3 Plus Yang SHD lagi mas Apa itu mas JB3 Jet bus ya Apa namanya Orang yang nanya itu berarti gak paham Nah kenapa Karena SHD itu cuman bisa di build Di bodi Sasis Hino Sama Premium ke atas lah Tapi kalau kita kan Memang konstan Supply-nya Pakai 1626 Mercy Atau 1526 Jadi itu gak bisa dibikin bodi SHD Oh gitu Wah ini kalau teknis Saya kurang ngerti juga nih mas Iya Iya Bukan gak mau Tapi memang gak bisa Oke Lanjut Dari Danang Alif Emosi apa Yang paling menguras jiwa Selama jadi Direktur operasional Di PO Haryanto Dalam hal apa Makanya aku Kemana-mana Kok emosi ya Gimana maksudnya Makanya aku dari dulu tuh Kemana-mana Sejak aku banyak Aktivitas di lapangan Itu selalu pakai sorban Ini benernya Ini kenapa nih Simbol apa nih mas Sorban Enggak Ini buat ngerem aku aja Jadi aku masa kecilku agak gak bener Jadi aku nih orangnya temperament tinggi Aslinya Oh Tukang gebok Ya sekurang lebih lah Dulu tapi Tampang sih ada Terminal dulu masih jahat lah Kita dulu keren masih jahat Iya 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 Taulah Preman terminal jaman dulu Jadi Buat ngingetin aku aja Buat ngeredam emosi Karena emosi yang paling sering itu Di saat kita Ngelakuin sesuatu Terus hasilnya Gak baik buat kita Dalam artian Karena hal yang paling menyakitkan itu Satu Kalau dampaknya ke penumpang aja Benernya Kalau yang makan cuman diri kita Maksudnya rasa sakit itu Yang makan cuman diri kita Itu kita enak Tapi namanya ngurusin orang banyak Iya Sifat mereka juga Banyak juga Macem-macem Betul Jadi Nguras emosi ya mas ya Iya Aku pengennya karyawan itu Sesuai Seperti apa Standar operasional yang aku terapkan Jadi itu gak mengganggu penumpang Karena Kesadaran mereka ini kurang SDM kru itu kan beda Sama SDM kita-kita Bener aku juga cuman lulusan SMP aslinya Cuman karena aku udah Serius lah SMP Iya SMA gak ngejek Enggak Aku SMA kelas 1 DO dulu Buset Makanya bahasaku Begini nih Campur-campur Iya gak apa-apa Jadi Akhirnya Itu yang paling menguras Karena aku berusaha Bikin mereka itu Gak cuman di dunia aja Tapi ukrawi mereka juga Aku bertanggung jawabkan Seorang pimpinan itu kan Bertanggung jawab Oh iya ya Sama akhirat Nah tapi Bagaimana cara Anda Melakukan apa ya Semacam treatment Kepada sejumlah karyawan Yang ribuan itu Dengan SOP yang sama Dengan latar berakang orang Yang berbeda-beda Nah itu Artinya apakah Anda Sudah jalankan Sampai sekarang Atau Sudah jadi Karena Itu dimulai dari nol Kayak Pertamina Iya kan Kalau dimulai dari nol Kan enak Oh iya ya Iya kan Jadi aku Maksudnya ngisi bensin Gue pikir Pertamina HP Oh iya dari nol Ngisi bensin Iya karena itu Dari sejak awal Jadi ketika Kru yang lima orang Enam orang Satu orang Di awal tadi Kedatangan karyawan baru Kita bebina mereka Akhirnya kan karyawan barunya Jadi kebina baik Tapi kalau dari awal Kita udah cuek Gak ada komunikasi sama kru Kita gak memantau Moral mereka Etika mereka Cara kerja mereka Akhirnya dampak buruk mereka Akan meracuni Karyawan-karyawan Baru bilang Seniornya Santai Nah gitu Sudah di ngikutin mas ya Betul Dan lagi Kalau kita mau memimpin orang Itu kan kita harus bisa memimpin Diri kita sendiri dulu Aku gak minum alkohol Contoh kecil Misal Aku enak dong Bisa ngomong sama mereka Kamu jangan mabuk-mabukan Karena andang Gak minum Ciu Gak Dulu ya Gak pernah Alhamdulillah aku sampai sekarang Main di terminal Minumannya Ciu loh Alhamdulillah Oh gak ya Alhamdulillah Siap-siap Diskotik aja gak pernah nginjek aku Siap Terus Jadi enak kita ngomong sama mereka Jadi kita mencontohkan diri kita Satu-satunya yang aku gak bisa Melarang mereka hal buruk itu Merokok Ya karena Bosnya ngerokok Jadi kalau kita ngelakuin Kita jadi gak punya kapabilitas Buat mimpin mereka Gue mau ngomong Lu jangan ngerokok dong Kalau di bis Mas Rian aja ngerokok Makanya susah Tapi selamanya nyopir Jangan dong Ya memang Kalau bisnya AC kan Betul Gak boleh memang Gak boleh Tapi itu mulai ada Alasan-alasan seperti ini Yang cukup mengganggu Aku juga Nyopir gitu Jadi paham Di tol atau mungkin di jalan Kena sebelat-sebelat lampu Orang ngantuk biasanya Jadi kalau mereka Alasannya Mas aku cuma ngerokok sebatang Karena ngantuk banget Aku daripada aku Aku gak bisa apa-apa Jadi mereka sewajarnya aja Sewajarnya Oke Tiap sewajarnya Oke Mantap sekali jawaban Mas Rian ya Oke Ini ada Wah ini PO Haryanto Betul ya Sangat dekat Dengan keluarga Gus Mik Karena aku dulu Mondok situ Oh Ternyata Bekas anak pesantren Itu pesantren lulus Apa Melarikan diri juga Nggak ada yang namanya Santri itu lulus Santri itu ngaji Sampai mati Wah Mantap Ternyata Anak pesantren Mas Bro Ntar dulu Nah Ini Mungkin Pertanyaan bagus nih Mungkin tadi sudah saya singgung ya Ini dari Siril Vava Di saat pandemi seperti ini Mungkin ini juga Buat Ini mas ya Pencerahan Para wisata Terdampak sangat signifikan Nah Kemudian Apa Kiat Mas Rian Membuat armadanya Agar tetap bisa Beroperasional Mungkin ini Kiat-kiatnya Juga bisa ditiru Sama perusahaan lain Silahkan Mas Rian Kalau untuk yang Divisi pariwisata Sama Banyak teman-teman Yang Terdapat juga Sama aku Sampai sekarang belum boleh Sampai sekarang Belum Karena itu hubungannya kan Sama kebijakan pemerintah Oh Kita gak boleh piknik ya Betul Karena banyak tempat area wisata Yang ditutup Tempat-tempat terjaga Dari protokol kesehatan Dan lain sebagainya Akhirnya kan orang jadi takut Mau keluar Jadi Kita gak mungkin Bisa menentang hal itu Jadi Satu-satunya Cara yang ada Biasanya ya Mereka tetap berusaha Menjalankan dunia pariwisatanya Sebisa mungkin Terus mereka Mulai mengulakukan Pengurangan aset Untuk bertahan Karena Siapapun harus bertahan Saatnya Ya Ngerti-ngerti Sabarnya aja Sesabarnya aja Mas Bro ya Oke Oke Nah ini udah nih Tetap surface Total armada Sudah Terus Wah ini banyak banget nih Saya baru Baru tahu ini Ternyata Harianto PU Harianto Terkenal banget Di Instagram ya Nah Ini mungkin pertanyaan terakhir Dari netizen Ini bagus Dari Ardian Rizky96 Niti pertanyaan Kagam Mas Rian Bangkoboy Gimana cara merintis Sebuah perusahaan Otobus Bagi generasi muda Yang ingin Bersiar Agama Islam Melalui usaha bus Yang notabene Belum ada pengalaman Sama sekali Seperti saya Jujur Mas Saat ini Saya baru mulai Rental mobil Baru Satu unit Mudah-mudahan Dapat pencerahan Dari Mas Rian Atau Pak Haji Harianto Silahkan Ini Anak-anak muda nih Ternyata Ini kembali ke konsep ya Mungkin Orang Bisa bilang lah Omong kosong Dan lain sebagainya Tapi memang Sejak awal Satu Kita gak pernah Meyakini Bahwasannya Apa yang ada Sama diri kita Saat ini Itu milik kita Satu Itu semua Cuman titipan dari Allah Siap Pak Haji Harianto itu Bisnya kebakar aja Sedih aja enggak Kenapa enggak sedih Karena Ngerasa Itu bukan punya dia Karena punya Allah Titipan Allah Betul Ini mobilnya Besar kebakar deh Santai aja gitu Santai aja Kalau saya panik Santai aja Pak Haji itu bisa kecelakaan Apa segala macem Ibaratnya Karena yang difikirkan Dia nyawa manusianya Bis itu cuman titipan aja Karena hubungannya sama materi Kalau misalnya kita dapat musibah Pak Haji itu gak pernah Yang namanya marah kekaryawannya Oh ya Gak pernah Kalau dia ada kecelakaan Apa gimana Pertama kali dia ngaca Pasti sama dirinya dia sendiri Itu yang aku pelajari Dari Pak Haji Jadi apa yang salah sama saya Kenapa Allah Ngingetin saya sampai kayak gini Itu Itu introspeksi Bati semua dibalikin ke dirinya Makanya P.O. Haryanto itu Gak pernah ada klaim Ini mungkin bisa bilang Satu-satunya perusahaan yang Gak ada klaim Klaim apa misalnya Kalau kecelakaan Kalau apa Supir tuh abis 300 juta 200 juta Seminta maaf aja Sama Mbak Haji Besok Bis dibenerin jalan-jalan lagi Gak ada Penggantian ganti rugi Dan lain sebagainya Oh ya Karena Pak Haji Udah nganggap semua amanah Jadi Kalau kita udah Udah Meyakini hal itu Terus itu kita terapkan Gak cuma di mulut Tapi juga di hati Insya Allah kan kita enak Kita usaha Gak pernah berpikir hasil Kita kerja Karena Allah Jadi suatu saat Kok hasilnya buruk Sekalipun Berarti kita anggap Memang ini bukan yang terbaik Buat kita Tapi seenggak-nggaknya Tugas kita itu Bekerja sebaik mungkin Jadi dari dulu Sampai sekarang Satu hal yang aku pakai Pak Haji itu gak pernah Narget aku penumpang Kok sepi Kok rami Kok sepi itu Pak Haji gak pernah Kau gak ada target Penumpang Sekian gitu Gak pernah Jadi agennya Kalau ada yang sepi Kalau peyo-peyo lain Mungkin diganti Kalau di harian tau gak Dibina Gimana caranya agen itu Bisa rami Karena kita Setiap kita menerima karyawan Kan kita bertanggung jawab Dia Kalau mereka penumpangnya sepi Dia ngasih makan Anak istrinya pakai apa Itu yang jadi payah kita Jadi dari situ Akhirnya Kita cuman punya Satu tugas Bekerja sebaik mungkin Lakukan yang terbaik Hasilnya kita pasrahkan Kepada Allah juga Ntar kalau udah enak Langkah kita kan jadi ringan Kita kerja juga enak Insya Allah Ntar lah lebih berkah Jadi intinya Waktu Pertanyaan tadi nih Istilahnya dia kan Lagi ngerintis Lagi ngerintis Kalau lagi ngerintisnya Susah Ya jangan Berhenti di tengah jalan Karena kalau Belum waktunya Tapi tetap Semangat lah Kira-kira gitu Tapi kalau secara profesional Kan tadi awal Udah tak sebutin Orang kalau pengen usaha Tiga faktor Satu Kamu harus punya pengetahuan Dan menguasai bidang Yang kamu Nah Pekerjaan Passionnya disitu mas ya Terus kedua Kamu Gak cuman menguasai Kamu harus cinta Dan suka sama pekerjaan Yang akan kamu geluti Iya Wah mantap Luar biasa sekali Lanjut Mas Rian Nah tadi Anda kan di depan cerita Sering ngobrol Sama karyawan Sama Teman-teman kita Pak Sopir Kernet Segala macam Nah Setahu saya Di lingkungan Sopir bus gitu ya Atau kernet Itu suka ada cerita Gak tau nih mas ya Mitos apa enggak gitu Mungkin Anda bisa jawab Misalnya Kalau lewat Jembatan Selalu ngelakson Atau Buang Uang koin Atau zaman dulu Mas Rian Sebelum ada Tol Transjawa Setahu saya Kalau lewat Alasroban Itu suka ada Orang minta-minta Gak tau Masih ada sampai sekarang Gak soalnya Saya dulu Pulang kampung Belum punya mobil Saya naik Naiknya bus mas Bener gak mas Mitos kayak gitu Betul Tutup pintu mas bro Starter